assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to make channel selfie sarong hai guys kali ini kita mau review ya mereview udang yaitu udang apa namanya udang yang kecil-kecil itu guys yang baru diambil dari laut jadi udang itu di kayak di apa namanya di apa didiamkan kayak kita bikin tapai gitu jadi udang ini yang datang dari laut itu kalian bisa lihat dulu ya teksturnya udangnya itu kecil kan pokoknya udang bayi kayak gitu lah ya guys jadi udang itu dibersihkan dulu dibuang ampas-ampasnya cara pengerjanya itu terus digaramin dikasih garam habis kita bersihkan baru di di apa namanya dimasukkan ke dalam botol kayak gini ya jadinya ya guys jadi nanti saya mau review udangnya yang lagi masak dan kita makan pakai nasi ya ini ini harganya per botol guys Rp20.000 ini memang ciri khas orang Melayu Kalimantan Barat ya guys jadi kalian kalau berada di Kalimantan Barat khususnya di ketapang itu bisa beli ini satu botol untuk oleh-oleh ya baik kalian yang di dalam provinsi maupun di luar provinsi itu bisa beli Rp20.000 guys satu botolnya ini bisa dibawa ya cuman aku enggak tahu ya bisa dibawa pakai pesawat atau enggak ya enggak tahu juga ya guys cuman kalau kalian mau bawa pakai pesawat itu bisa kita masak dulu ya bisa bertahan tahan kayak gitu lagi jadi nanti ya sebentar lagi aku mau review masaknya dan kita makan gimana sih rasanya kita unboxing ya guys Terima kasih telah mengikuti video saya review botolnya dulu nanti kita lanjut dengan memasak dan makannya guys mukbang ini namanya cencalo ya guys cencalo Oke guys terima kasih ya kita lanjut nanti guys sebentar lagi ya baiklah guys ini dia cencalo nya ya kita akan masak dan perlu kalian ketahui juga kita beli cencalo ini biasanya di pasar ikan ya guys dan sekarang aku mau masak bumbu-bumbunya itu guys daun kunyit secukupnya bawang putih bawang merah dan kalau aku sih sukanya pakai penyedep rasa ya tapi aku enggak pakai garam lagi kenapa karena cencalo ini dia udah asin ya guys dan aku kasih minyak makan sedikit gitu lah ya diaduk-aduk ya masaknya itu enggak boleh lama cuman beberapa menit aja lima menit kayak gitu juga tapi kadang orang tuh ada yang nggak suka dimasak ya dimakan langsung dari botol itu juga bisa juga daun dan sekarang kita unboxing ya guys namanya cencalo ya dia ada daun-daun daun-daun kunyit yang hijau hijau nih daun kunyit ya guys jadi kalau kalian mau bikinnya itu jangan kasih garam lagi atau kasih-kasih aja kayak traiko sedikit gitu aja aku unboxing dulu ya guys ini khas Melayu ketapang guys Kalimantan Barat bismillahirrahmanirrahim cencalo satu sopan dari saya selfie sorong untuk kalian bismillahirrahmanirrahim mantel guys bener-bener aku nggak bisa mendeskripsikan rasanya ya intinya rasanya apa ya legit lejar seger udangnya terasa karena udang ini dipermentasi ya inakaligas bener sempah jadi kalian tuh kalau makannya tuh sama nasi panas apalagi nasi beras kampung ya yang baru dari sawah tuh baru panin ya aku coba lagi ya guys bismillahirrahim hmm pokoknya kalau kalian makan ini udang tuh ini ada kelihatannya kelihatan sedikit tekstur udangnya yang lain tuh kecil-kecil sekali ini yang kelihatan bentuknya teksturnya makan pokoknya kalian kalau makan ini nggak akan inget apapun bertual lewat pun mungkin enggak terasa ya jadi aku makan dulu ya guys makan dulu ya mantel-mantel ya aku makan ya guys lanjut makan 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 makan